ini bisa teman teman lihat ini untuk kuahnya dan ayamnya apalagi sudah ditaburkan dengan bawang goreng ya teman teman ini pasti mantap sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman kembali lagi dengan saya di channel Depan TV oke teman teman di video kali ini saya akan membuat ayam kari spesial untuk bahan bahannya disini sudah saya siapkan tentu saja untuk bahan utamanya disini ada ayam seberat 8 on dan disini sudah saya potong 4 ya teman teman nah disini ada bumbu yang akan kita haluskan ada bawang merah 6 siung lalu bawang putihnya 4 siung lalu ada kunyit 10 gram ada jahe 20 gram lalu ada daun jeruk 3 lembar yang ukuran kecil lalu ada serai 1 batang dan daun salam 2 lembar lalu disini saya menggunakan santan ya teman teman disini santannya instan sebanyak 200 ml lalu ada merica bubuk 1 sendok teh ada bumbu kari 1 sendok teh dan disini saya menggunakan gula setengah sendok teh lalu disini ada bumbu kaldu ayam dan ada garam nanti kita akan gunakan secukupnya lalu saya menggunakan air disini 200 ml eh maksudnya disini saya menggunakan airnya 500 ml ya teman teman dan kalau kurang nanti kita akan tambahkan lalu disini ada minyak goreng ya kurang lebih 5 sendok makan lalu tahap selanjutnya kita akan haluskan dulu untuk bumbu-bumbunya sekarang kita masukkan bumbunya yang sudah kita haluskan lalu setelah itu kita akan nyalakan apinya ya teman teman lalu kita akan aduk-aduk nah airnya nanti menyusut nanti kita akan kasih minyak ya teman teman disini airnya sudah menyusut ya lalu kita akan masukkan minyaknya nah kita akan kasih minyak sedikit lalu kita aduk-aduk nah lalu sekarang kita akan masukkan eh daun jeruk daun salam lalu daun serai kita aduk-aduk lagi usahakan pengapiannya jangan terlalu besar ya teman teman lalu sekarang kita akan masukkan ayamnya satu-satu ya teman teman lalu kita masukkan airnya sebanyak 500 mili ya teman teman nanti bisa teman teman sesuaikan aja lalu kita akan diamkan dulu sampai mendidih ya teman teman lalu nanti kita akan masukkan bumbu selanjutnya nah ini sepertinya sudah mendidih teman teman lalu kita akan masukkan garam ya teman teman 2 sendok teh atau nanti teman teman sesuaikan aja ya tapi kalau disini saya menggunakan 2 sendok teh lalu kita akan kasih bumbu kaldu 1 sendok ya nanti sesuaikan aja untuk itu teman teman lalu kita akan kasih gula aduh gulanya nih lalu kita ada lada bubuk lalu ada bumbu kari ya teman teman kita masukkan semuanya nah kita aduk-aduk sekarang tuh ini mantep nih teman teman buat teman teman yang baru gabung jangan lupa di subscribe di like ya teman teman jangan lupa di komen jangan lupa juga di share ya lalu selanjutnya nanti kita akan masukkan santannya teman teman yang terakhir kita akan masukkan santannya nah ini santannya buh ini santannya agak beku ya teman teman soalnya tadi dimasukin ke freezer kita aduk-aduk usahakan kalau santannya sudah masuk dia aduk-aduk terus supaya kuahnya tidak pecah ya teman teman jadi harus diaduk-aduk terus biar nanti cantik hasil kuahnya kita akan tunggu sampai matang ya teman teman dan sampai airnya agak sedikit menyusut ya supaya nanti kuahnya ini meresap ke dalam daging ayamnya sepertinya ini sudah matang nih teman teman nih bisa dilihat ini kuahnya mantep nih nggak pecah ya dilihat dari kuahnya ini cantik ya warnanya nah sekarang kita akan matikan apinya nah sekarang kita akan angkat ya teman teman nah oke teman teman inilah dia hasilnya ini namanya ayam kari spesial ala seprepan nih bisa teman teman lihat ini untuk kuahnya dan ayamnya apalagi sudah ditaburkan dengan bawang goreng ya teman teman ini pasti mantap sekali dimakan dengan nasi hangat ataupun lontong ya untuk bumbunya atau takarannya tadi sudah lengkap di awal ya bisa teman teman ntar contoh kalau yang belum bisa ya semoga bermanfaat ya untuk video kali ini ditunggu aja untuk video selanjutnya jangan lupa di subscribe di like di komen di share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati